Ujian Nasional Kemudian meminta Hamidah sang ibu untuk melangkah di atas tubuhnya sebanyak tiga kali Setelah dilangkahi sang ibu, ritual lanjutan lainnya adalah kedua siswa tersebut langsung membasu dan mencuci kaki sang ibu bergantian Selanjutnya, air sisa basuhan kaki ibu tersebut diminum bergantian Usai membasu kaki ibu, keduanya lalu bersalaman dan berangkat ke sekolah Owan Yunaidi mengaku selain belajar dengan tekun, cara ini adalah salah satu cara yang dilakukannya saat menghadapi Ujian Nasional di jenjang sekolah sebelumnya Ritual ini diharapkan menjadi doa dari sang ibu agar ia dan adiknya lancar menjawab soal-soal ujian dan dapat lulus dengan nilai baik Tujuannya supaya itu saya mendapatkan nilai bagus dan menghadapi semua mata-mata pelajaran, ujian yang akan saya hadapi bisa mendapatkan nilai yang baik Terus kita ditahu setelah lulus apa ini? Kita ditahu itu bisa membahagiakan orang tua hingga bisa melanjutkan kuliah yang lebih tinggi Ritual basu kaki ibu ini adalah kebiasaan warga tidak hanya di pedesaan Kabupaten Sumeneb, melainkan juga masyarakat di perkotaan Para pelaku ritual biasanya melakukan hal ini sebelum melakukan kegiatan yang mereka pandang dapat merubah hidup mereka Dari Sumeneb, Ahmad Sa'i memberitakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!